Debat kandidat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur pada pelaksanaan Pilkada rencananya akan dilaksanakan pada 30 Oktober mendatang. Jika KPU memilih kantor Bupati yang menjadi lokasi debat, Pemda Lombok Timur siap memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tahapan tersebut. Tahapan Pilkada 2024 telah memasuki tahapan kampanye yang dilaksanakan oleh semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur. Selain melaksanakan kampanye, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur telah menggelar rapat koordinasi tentang debat kandidat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang rencananya akan dilaksanakan pada 30 Oktober dan 20 November mendatang. Dalam pelaksanaan debat, kandidat tentunya membutuhkan lokasi yang strategis dan harus mendapatkan pengamanan yang ketat, sehingga pihak kepolisian nantinya akan bertugas mengamankan lokasi agar lokasi debat tetap kondusif. Penjabat Bupati Lombok Timur Haji Muhammad Juwini Taufik menyampaikan tugas pemerintah daerah hanya memfasilitasi penyelenggara dan harus menjamin netralitas aparatur sipil negara. Untuk pelaksanaan debat kandidat yang rencananya akan dilaksanakan pada 30 Oktober ini, pemerintah daerah sudah siap memfasilitasi penyelenggara jika dibutuhkan. Selain menyiapkan lokasi, Pemda dan Porkopimda siap menyiapkan pengamanan dan kondusifitas pelaksanaan debat tersebut. Karena di SK yang kami terima bahwa tugas kami yang ke-6 itu adalah memfasilitasi pelaksanaan pilkada dan menjamin netralitas ASN, maka kami pun siap memfasilitasi debat kandidat yang setelah akan dilaksanakan 30 Oktober. Kalau pilihannya di kantor Bupati tentu kita siapkan, baik dari sisi ruangannya, pengamanannya, kondusifitasnya, dan langkah yang kami tempuh hari ini pun tujuannya untuk itu. Isnaini, Alif RG, Selaparang TV, melaporkan.